Hai jumpa lagi dengan saya Ira di Irakus channel di video kali ini saya ingin berbagi pengalaman di masa tiga atau kurang lebih tiga tahun yang lalu waktu itu Ira mengalami sakit gigi nah biasanya saya sakit gigi kurang lebih dalam satu minggu itu sudah sembuh karena gigi Ira itu sudah berlobang sudah rosak dan sudah sensitif jadi masa itu tiba-tiba gigi Ira sakit sudah minum obat selama satu minggu lebih belum sembuh dan waktu itu saya lupa harinya ya saya ingat mungkin selasa hari selasa itu saya minum obat dari pagi pukul 7 minum penedol dua biji pukul satu jam dua jam kemudian saya minum lagi dua biji satu jam dua jam lagi minum dua biji sampai agak-agak pukul 5 petang itu sepertinya badan sudah tidak badan sudah tidak merasa tidak enak ya karena mungkin terlalu banyak minum penedol jadi seperti orang mabuk mata sudah tidak bisa buka lagi rasanya ngantuk sekali badan lemas tidak bertenaga dan pikiran sudah tidak tahulah sampai kemana kemudian bos bilang seluruh balik istirahat jadi saya pukul 5 balik ke rumah saya tidur terus langsung tidur tidak bangun sampai pagi harinya baru bangun pagi harinya bangun pipi kanan ini bengkak sampai sini matang bengkak saya pun sudah bingung kenapa sampai mata setelah itu saya pergi kerja pukul 9 pos bilang kamu harus pergi ke dokter dokter gigi karena sudah terlalu parah karena sampai matapun itu bengkak ya setelah itu saya pergi ke dokter dokter bilang wah ini sudah infeksi kamu punya gigi sudah infeksi tiga gigi yang kena jadi tiga gigi harus dicabut tidak bisa di pertahankan karena kalau tidak dicabut lain kali pun akan bisa infeksi lagi dokter bilang seperti itu kemudian dokter kasih obat selama satu minggu karena nunggu sembuh dulu dan tidak pengkak lagi jadi dokter baru berani untuk mencabutnya setelah satu minggu saya pergi ke dokter lagi dokter bilang hanya dua yang perlu dicabut dan satu masih oke tapi sudah ada sudah rosak tapi bisa ditambal mungkin kira-kira satu minggu lagi suruh pergi ke dokter mau ditambal minggu berikutnya saya malas ke pergi ke dokter untuk tambal gigi karena gigi saya sudah sudah lubang dan terasa sakit lagi tapi saya minum obat lagi benedol karena kalau mau tambal disini orang Indonesia sangat mahal jadi saya tidak mau ditambal saya ingat nanti kalau pergi balik balik ke Indonesia baru tambal di Indonesia setelah itu gigi saya mulai sakit lagi yang satu sensitif nah saya sudah hari-hari minum obat penahan sakit setelah itu saya punya bos ada kawan datang memperkenalkan satu produk pasta gigi dia bilang kalau gigi sensitif boleh menggunakan ini pasta gigi bisa sembuh bukan sembuh tapi tidak akan terasa sakit lagi saya mencobanya itu produk dari USA tapi mahal satu biji 200 gram itu sekitar 26 ringgit tapi enggak papalah saya beli saya pakai sampai beberapa bulan setelah itu saya pikir-pikir kalau setiap hari bukan hari yang setiap bulan saya beli ini produk kasihan juga kan dia jauh rumahnya mau mengantar ini pasta gigi hanya beli 12 kan kasihan waktu saya mau ganti produk yang mungkin di pasaran ada di supermarket atau di gede-gede ada saya mencobanya tapi setelah saya mencobanya beberapa produk beberapa produk beberapa merek tidak cocok ada yang sangat membuat saya tak selesa ada satu produk mungkin di Indonesia pun ada itu membuat kusi saya sensitif kalau saya sikat gigi dengan itu pasta gigi sepertinya dia saya punya kusi itu seperti tertusuk-tusuk dengan jarum sakit sekali jadi saya tidak menggunakannya lagi kemudian suatu hari saya punya bos kawan lain ada memperkenalkan produk pasta gigi dia dari Korea saya mencoba beli 1 ternyata hasilnya sangat-satunya sangat bagus sampai sekarang saya menggunakannya dan betul-betul bagus ini produknya adomi adomi ini dari Korea ini sangat bagus teman ini bukan bukan iklan ya ini hanya memperkenalkan karena saya sudah mencobanya saya sudah mencoba sekitar satu tahun lebih jadi harganya pun murah satu batang ini 200 gram kali lima hanya 65 ringgit saja jadi boleh cemat boleh cemat ya ini dari Korea sudah di distribusikan di Filipina Cambodia Singapura mungkin di Indonesia pun mungkin kalau beli online sudah ada ini sudah banyak lagi anak-anak umur dua tahun pun sudah boleh pakai ini karena ini bagus mengandungi ini honey ya jadi teman-teman kalau ada orang atau teman-teman yang mempunyai masalah gigi sensitif boleh mencobanya ini produk saya mau pakai ini nah nah dalamnya seperti ini seperti ini seperti ini seperti pasta gigi biasa ya ini 200 gram bagi teman-teman yang mengalami gigi sensitif boleh mencobanya ini produk bagus saya sudah mencobanya selama satu tahun satu tahun lebih lah waktu itu saya balik Indonesia pun saya ada membawa beberapa batang untuk saya kasih ke ibu saya jadi keluarga saya di Indonesia pun ada menggunakannya dan dia bilang pun bagus juga sangat cocok sekian dulu video dari saya ini bukan iklan tapi ini hanya ingin memperkenalkan produk yang bagus karena saya sendiri sudah mencobanya terima kasih sampai jumpa sampai ketemu lagi di video berikutnya bye bye selamat menikmati